Intro Petugas dari Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang berhasil membekuk dua orang pelaku jamret yang beroperasi di kawasan perumahan Sumber Agung, Sejodo, Batam, Kepulauan Rio. Kedua tersangka terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berusaha melarikan diri saat dilakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Petugas mengamankan barang bukti berupa beberapa unit ponsel, tas, dompet, dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi keduanya pada Senin pagi 19 November 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Batu Ampar, Batam, AKP Reza Morandi Tarigan mengatakan kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban dan mengalami kerugian senilai Rp3.800.000. Kedua tersangka, Dodi pria berusia 37 tahun dan Desta pria berusia 34 tahun diketahui telah dua kali melakukan aksinya dengan target ibu-ibu rumah tangga. Aksi pertama dilakukan di perumahan seruni, Batam Center. Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yaitu curas. Penangkapan pelaku ini, kita mendapatkan informasi dari warga untuk ciri-ciri motor, baik itu pelaku ataupun motor yang dipakai. Jadi, begitu kita mengetahui ciri-cirinya, anggota langsung bergerak. Bergerak untuk patroli di sekitar Batu Ampar. Setelah dilihat, ada yang seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh warga, kita langsung menangkap. Di situ masih ada barang bukti yang berada di tangannya. Dua pelaku jam berat ini saat ini masih diamankan di prosek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan selama 12 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.